Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Dirjen ILMATE, Kemenperin Taufik Bawazier yang hadir pada peluncuran kebijakan bantuan pemerintah untuk KBLBB, Senin, 20.3, menyampaikan, jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam sistem informasi bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik roda 2, sisa pirat. Selain itu, kendaraan yang akan didaftarkan ke dalam sisa pirat.id harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40%. Ia menjelaskan, sisa pirat.id telah siap digunakan mulai tanggal 20 Maret tahun 2023 oleh para pelaku industri KBLBB, bukan oleh masyarakat. Produsen KBLBB memasukkan data produksi, data model, tipe, sertifikat tingkat komponen dalam negeri, TKDN, ke dalam sistem informasi tersebut. Selanjutnya, surveyor independen akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang dimuat. Setelah data-data produsen dan dealer terverifikasi, masyarakat bisa datang ke dealer guna memeriksa apakah NIK yang dimiliki termasuk sebagai penerima manfaat pembelian KBLBB roda 2. Penetapan KBL berbasis baterai roda 2 sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Kepesertaan program bantuan ini berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024, Taufik menambahkan. Dalam permen-perin ini, perusahaan industri yang memproduksi motor listrik yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah ini tidak boleh menaikkan harga jual sejak ditetapkan sebagai peserta. Selain itu, tidak boleh melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN yang telah ditetapkan. Perusahaan industri yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dari kepesertaan program bantuan Pungkas Taufik.